Selama kayak ini, selama ini, ya, pakai laporan, laporan kursi ada. Benar, kalau hujan sini, saya kata, emas, saya pasang jangit, jangit, jangit. Selama kayak ini, saya kata, emas, saya pasang jangit. Ini berusukannya Burisma. Ini menarik untuk kita perbincangkan, teman-teman. Karena berusukan Burisma ini mendapat sorotan publik. Dan bahkan kali ini, teman-teman, Pak Anies Baswedan itu malah memfoto, mengunggak ke Instagram kegiatan dari Burisma Tiharini. Padahal banyak komentar kemarin yang kita lihat bahwa kegiatan Burisma berusukan ini bisa jadi adalah investasi, tabungan untuk mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Karena dengan busukan, dengan membagian sembakau, ini bisa dianggap pencitraan. Jadi namanya pencitraan ini adalah sesuatu yang baik. Baik dalam arti secara politik itu baik. Karena ini adalah modal investasi. Dan nanti ketika mau mencalonkan jadi gubernur DKI Jakarta atau mencalonkan misalkan calon presiden, foto-foto itu akan diunggah kembali ke media sosial. Dan ini adalah bukti kerja nyata dari seorang Bu Risma Tiharini. Jadi ini teman-teman yang menjadi sorotan publik terkait kegiatan Burisma, yang ini malah diunggah oleh Pak Anies Baswedan. Dan unggahan Pak Anies Baswedan ini juga menimbulkan reaksi yang beragam dari publik. Karena bisa jadi Bu Risma akan menjadi saingan pada waktu pembelian gubernur DKI Jakarta. Ini menarik teman-teman. Apakah Pak Anies ini adalah seorang yang legowo? Misalkan Bu Risma nanti maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta atau seperti apa? Karena foto Bu Risma ini diunggah di akun Instagram Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman ini ada berita kita ambil dari inews.id. Anies unggah fotorisma di Instagram. Netizen kaget. Rival di Neck Pilkub. Jadi ini netizen sudah jauh-jauh hari memberikan satu pandangan. Ini bisa menjadi rival Pak Anies Baswedan di pembelian gubernur DKI Jakarta yang akan datang. Jika Pak Anies ini juga maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Tetapi juga banyak harapan masyarakat agar Pak Anies ini memaju menjadi calon presiden Republik Indonesia. Tetapi paling tidak Pak Anies nanti kalaupun tidak bisa maju menjadi calon presiden bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta lagi. Namun yang menjadi sorotan publik kenapa Pak Anies ini mengupload gambar Bu Risma Triharini. Apakah Pak Anies ini biasa saja kalau nanti memang bersaing di Pilkub DKI Jakarta akan menjadi persaingan yang sehat biasa saja. Itu mungkin dalam pandangan Pak Anies kalaupun Bu Risma nanti maju menjadi calon gubernur. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah gambar Menteri Sosial Tri Risma hari ini di akun Instagram miliknya. Ad Anies Baswedan selasa 5 Januari 2020. Unggan itu seketika banjir komentar dari warganet. Anies mengunggah 10 potret ketika membagikan bantuan sosial Bansos untuk warga DKI. Bantuan ini untuk meringankan beban keluarga yang terdampak berat dari krisis pandemi ini meralui berbagai bantuan sosial. Jadi ini pas Bu Risma memberikan bantuan ke masyarakat, ini di foto kemudian di upload di Instagramnya Pak Anies Baswedan. Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan pemerintah pusat menyalurkan bantuan sosial guna mengurangi dampak pandemi COVID-19. Pemerintah pusat menyediakan 3 jenis program bantuan berupa program keluarga harapan, PKH, program sembako atau bantuan pangan non-tunai, BPNT, dan bantuan sosial tunai, BST. Kata Anies selasa 5 Januari 2020. Jadi teman-teman, pemberian bantuan ke masyarakat di wilayah DKI Jakarta ini adalah kolaborasi dari pemerintah daerah Pemprov DKI dengan kementerian sosial di bawah Bu Risma Tihar ini. Jadi kolaborasi kerjasamalah memberikan bantuan ke masyarakat. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta para penerima agar memanfaatkan BAKSOS dengan bijak dan tepat. Pemanfaatan bantuan ini juga diprioritaskan untuk seluruh keluarga. Jadi keluarga ini juga menerima bantuan dari BEMFRAF bekerjasama dengan Kementerian Sosial. Nah, dalam foto yang diunggah itu terdapat aktivitas Anies bersama Wakub Ahmad Riza Patria dan sejumlah pejabat DKI saat berkoordinasi. Terdapat pula momen ketika Anies menyerahkan dan foto bareng dengan penerima bantuan sosial. Jadi Pak Anies ini juga memberikan bantuan sosial, bantuan sosial kepada masyarakat. Dan ini juga difoto selain Pak Anies juga ada pejabat dari PEMPROF DKI Jakarta, ada Pak Riza Patria juga difoto ketika memberikan bantuan sosial ke masyarakat. Di antara deretan foto itu tempatnya di slide ke-6 terdapat gambar Mensos Risma berbicara di mikrofon. Gambar itu terpampang di layar pada balik kota DKI Jakarta. Munculnya, nama Risma Sontak membuat netizen berkomentar. Beragam ucapan muncul, mulai menyinggung soal belusukan hingga potensi pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang. Jadi wajar teman-teman, ketika orang belusukan kemudian memberikan bantuan di foto ini adalah sebagai bukti bahwa beliau sudah memberikan bantuan, sudah bekerja. Dan foto ini juga bisa menjadi penciptaan kalau beliau nanti maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Jadi seorang pejabat, seorang menteri, seorang kepala daerah, bupati, dan sebagainya, ini mudah untuk melakukan pencitraan. Ya, bekerja di lapangan, memberi bantuan, berakrab dengan masyarakat, kemudian di video, di foto, ini adalah bagian dari pencitraan, kalau kita melihatnya dari situ. Jadi apapun yang dilakukan seorang pejabat, kalau di foto, di abadikan, dipotret, kemudian diunggah di media sosial, ini adalah bagian pencitraan. Macam melihat rivalnya nanti di The Neck Pilgub, kata akun Ekifat Lulah. Itu Burisma ucap akun Zaidan Al-Harits. Sedangkan sindiran antara lain dilontarkan akun Arul. Hebat banget DKI sekarang punya menteri sosial katanya. Oh ini teman-teman, ada juga yang memberikan kritikan katanya, hebat banget DKI sekarang punya menteri sosial. Jadi Burisma dianggap ini adalah bagian dari DKI Jakarta. DKI Jakarta punya menteri sosial, macam Burisma. Ini kritikan teman-teman dari seorang netizen. Kok Ibu Risma sekarang mensos, nggak ada foto yang seestetik ini ya, kata Miftahudin 22, membandingkan dengan foto Pak Anies. Kemudian teman-teman, seperti diketahui Risma kembali menjadi sorotan setelah busukan kunjungan ke lapangan, menemui kaum miskin di DKI Jakarta. Kali ini Risma menyapa gelandangan dan pengemis di kawasan MH Tamrin Sudirman. Nah inilah teman-teman yang menjadi sorotan publik kemarin, bahwa belusukan sampai akhirnya dalam perjalanan itu di jalan Tamrin Sudirman, menemui gelandangan, menemui Tunawisma di sana. Dan ini dipertanyakan oleh netizen, karena banyak netizen yang mengatakan selama tinggal di sana tidak pernah menemui gelandangan. Tetapi Burisma yang belum satu bulan ini sudah menemui gelandangan di jalan Sudirman Tamrin. Ini ada yang mengatakan, ini gembel-gembelan atau seperti apa, ini dilontarkan di media sosial. Benar tidak orang itu Tunawisma, orang yang tidak punya rumah, orang yang kurang sejahtera dan sebagainya. Ini pertanyaan publik, karena itu masyarakat di wilayah Diri Jakarta ada yang meminta kepada Pak Anies untuk membuka CCTV di jalan Sudirman Tamrin itu. Benar tidak Burisma bertemu dengan gelandangan? Apakah gelandangan benar atau seperti apa? Ini supaya membuka CCTV itu teman-teman. Kemudian belusukan mantan wali kota Surabaya itu pun riuh di media sosial. Netizen rame-rame mengomentari aktivitas itu, mulai memuji hingga mengkritik keras. Politikus Partai Gerindra, Fatri Zon turut mencuit dengan menyebut belusukan itu bagus, namun bila keterusan bisa menjadi pencitraan. Ini pendapat dari Fatri Zon, teman-teman, yang cukup pedas terkait belusukan Burisma. Jadi belusukan itu baik, tetapi kalau keterusan ini menjadi pencitraan. Pencitraan untuk The Neck, Gubernur DKI Jakarta di 2024. Kemarin ada yang mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta itu berakhir tahun 2022. Jadi masih sekitar kurang dari 2 tahun ini akan selesai kewimpinan Pak Anies Basmedan. Tetapi ada juga yang mengatakan pemilihan Gubernur nanti akan serentak semua di tahun 2024. Jadi masih ada kekosongan di 2 tahun, teman-teman. Kalau di 2022 nanti akan berakhir Pak Anies Basmedan, harus menunggu sampai 2 tahun lagi, karena 2 tahun lagi baru digelar pemilihan Kepala Daerah Serentak. Juga pemilihan Presiden di 2024. Jadi kita tinggal tunggu nanti apakah 2022 akan ada Pilgub DKI Jakarta, apakah menunggu tahun 2024. Nah teman-teman, yang menarik dari belusukan Burisma ini ternyata juga mendapat sorotan publik, ada yang memuji, juga ada yang mengkritik. Jadi ini wajar teman-teman, karena netizen ini melihat sesuatu itu berdasarkan apa yang ia pahami. Kalau belusukan Burisma ini di Jakarta saja, ini jelas akan banyak dikritik, karena ruang lingkup Burisma sebagai Menteri Sosial tidak hanya di Jakarta, tetapi wilayah se-Indonesia, luas sekali. Jadi belusukan jangan hanya di Jakarta, tapi juga belusukanlah di wilayah lain, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya. Wilayahnya luas. Jangan hanya turun ke lapangan di Jakarta saja. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silakan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.